Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Rezeki yang berkah dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Serta keluarganya, para sahabatnya Kita semua hingga akhir zaman Semoga kita semua berkumpul bersama Rasulullah SAW di jannah nanti Amin ya Rabbal Alamin Tentunya dengan kita selalu memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Sahabat beriman Jadi kali ini kita akan membahas penyakit yang merusak amal Datang diam-diam tanpa kita sadari Ada satu penyakit hati yang merusak amal Sehingga tidak lagi bernilai di sisi Allah Ya datang diam-diam tanpa kita sadari Penyakit ini bernama ujub Ujub artinya mengagumi diri sendiri dan merasa hebat dari orang lain Ujub menempatkan dirinya melebihi haknya Ujub berbeda dengan Riyak Kadangkala Riyak dapat dihindari Tapi ujub tetap menempel di hati Misalnya Kita solat tahajid diam-diam Kuasa sunnah diam-diam Membaca Al-Quran diam-diam Tak ada yang tahu Dan tidak kita ceritakan kepada orang lain Dengan harapan agar terhindar dari Riyak Maka saat kita tidak menceritakan amalan kita Kita berhasil menghindari Riyak Niatnya semata-mata tidak ingin dipuji orang lain Jangan cepat puas dulu Karena setan terus berusaha menggelincirkan seseorang dari beramal soleh Tiba-tiba dalam hati berkata-kata Karena muncul rasa bangga terhadap diri sendiri Aku ini hebat Bisa bangun setiap malam Tak pernah ketinggalan solat tahajud Sementara orang lain terkirpulas Saat hati berkata demikian Itulah yang dinamakan ujub Walaupun berhasil untuk tidak Riyak Tetapi masih belum bisa lepas dari penyakit ujub Dari Anas bin Malik radiyallahu an Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Ada tiga perkara yang membinasakan manusia Pertama Sifat kikir yang dituruti Dua Hawa nafsu yang ditaati Dan ketiga Ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri Hadis riwayat Al-Bayhaqi Dalam Su'abul Iman Nomor 731 Dan Al-Qudai Dalam Usnad Asi Shihab Nomor 325 Ujub Adalah merasa diri hebat Berbangga diri Dan terpersonah dengan kehebatan diri Dialah penyakit hati yang paling tersembunyi Perasaan ujub bisa dalam berbagai bentuk Di antaranya Satu Orang yang rajin ibadah Merasa kagum dengan ibadahnya Kedua Orang yang berilmu Bangga dengan ilmunya Ketiga Orang yang cantik Merasa hebat dengan kecantikannya Empat Orang yang dermawan Merasa paling baik dari orang lain Dan kelima Orang yang berdakwa Merasa paling fakih Dan paling alim dari orang lain A'udzubillah min zalik Sufian As-Sawri Mengatakan Ujub adalah perasaan kagum Terhadap dirimu sendiri Sehingga kamu merasa Bahwa Kamu lebih mulia Dan lebih tinggi derajatnya Dibanding orang lain Padahal Semua kelebihan yang kita dapatkan Adalah karunia yang kita dapatkan dari Allah Karena itu Selayaknya Kekaguman Hanyalah kepada Allah Bukan kepada diri sendiri Dan ingatlah Setan akan selalu menggiri manusia Untuk masuk ke dalam pikiran Berbangga kepada diri sendiri Agar amalan manusia Tidak bernilai di mata Allah Imam An-Nabawi berkata Ketahuilah Bahwa keikhlasan niat Terkadang dihalangi oleh penyakit ujub Barang siapa ujub Dalam amalnya sendiri Maka akan terhapus amalnya Lalu Bagaimana cara kita menjauhi sifat ujub Berikut Beberapa cara menjauhi sifat ujub Pertama Setiap hari terbetik dalam hati Tentang kehebatan diri Segera beristighfar kepada Allah Memohon ampunan Kedua Menganggap semua kelebihan kita Adalah milik Allah Tiga Berdoa Mohon bantuan Allah Agar hati kita bisa beribadah Dengan ikhlas Allah Ta'ala berfirman Katakanlah Muhammad Sesungguhnya sholatku Ibadahku Hidupku dan matiku Hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam Demikian Ini pembahasan penyakit Yang merusak amal Mudah-mudahan Kita bisa menghindari diri Dari sifat Ria Ujub Terhadap ibadah kita Yang dilakukan Semoga bermanfaat Silahkan berbagi Kepada orang-orang Yang kita sayangi Wabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya